Halo semua, di channel ini aku upload apapun terkait film. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Lanjut. Untuk memenuhi permintaan ibunya, seorang mahasiswa pulang ke Sumba. Di sana berbagai pertanyaan mengenai mendiang ayahnya mulai terungkap. Humba Dreams menjadi salah satu film yang diproduksi oleh Miles Film. Film yang menangkap lanskap suatu daerah. Film drama yang berkisah mengenai mahasiswa. Film dari Jakarta yang kembali ke kampungnya untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Bertemu dengan tugas keluarga untuk memacahkan misteri warisan dari sang ayah. Semula, film ini menunjukkan drama pergulatan ego seorang laki-laki dewasa dengan mimpinya. Berubah menjadi drama percintaan yang dominan melalui objek tubuh perempuan dengan intervensi keras melalui pemilihan gambar. Hasrat-hasrat laki-laki pada perempuan dikemas manis. Sayang, bumbu percintaan tidak menghasilkan tegangan untuk cerita, melainkan penjelasan mengenai keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi, dan isu buruh migran dimasukkan tipis. Meski begitu, Comba Dreams bisa ditangkap sebagai persembahan seorang filmmaker kepada film itu sendiri. Film ini bercerita mengenai bagaimana film diwariskan dan proses panjang pembuatannya. Film menjelaskan proses kehidupan. Ada perjalanan, proses, dan persinggaan-persinggaan selama mencari jalan. Film-film buatan Miles, saya rasa begitu. Lebih banyak diproduksi dengan format indie atau modal-modal sosial yang kuat. Comba Dreams bukan film pertama Miles yang menangkap landscape-lanscape daerah di luar Jawa. Landscape dan tradisi yang dimuat mengerangkum otentisitas suatu daerah. Walau begitu, cara bertutur dalam film Comba Dreams masih kental dengan acara turis melihat tempat-tempat yang eksotis. Pada film Comba Dreams, kuda menjadi sebahasa simbolik mengenai kesakralan yang berkelindan dengan upacara tradisi yang ditangkap. Walau kehadirannya lebih sering teralienasi. Adegan emosional hadir manakala film yang menjadi warisan, bisa diputar, dan ditonton oleh banyak orang. Film ini berisikan aktor-aktor pemula yang mempengaruhi penilaian film melalui gestur-gestur yang berjarak. Terkhusus pada aktor yang memerankan Martin, yang terlihat asing dengan kampung halamannya sendiri. Kedekatan baru terasa manakala Martin berkunjung ke kandang hewan ternaknya. Selebihnya, gestur terlihat kurang luas. Film ini memiliki durasi yang singkat dan tempo yang lambat. Tetap bisa dinikmati. Saya menonton filmnya di Netflix dan sampai jumpa. Jadi segitu aja pembahasanku. Gimana menurut kalian mengenai video-video seperti ini? Suka atau enggak? Tulis di kolom komentar. Kalian ada ide selanjutnya bahas film apa? Tulis juga di kolom komentar. Klik like kalau kalian suka video ini, dislike kalau enggak. Follow Instagram Movie underscore Talks. Cek deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Thanks for watching dan sampai jumpa.